Pemirsa proyek pembangunan jalan senilai miliaran rupiah dibangun sebelum setahun di Kecamatan Wailata mengalami kerusakan. Warga menilai proyek jalan dikerjakan asal-asalan. Inilah kondisi jalan di Desa Basalale, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Jalan ini baru saja dibangun namun kondisi asfalnya sudah ambruk. Padahal mega proyek yang menelan dana senilai 97 miliar rupiah belum sampai setahun diresmikan sudah rusak. Warga setempat menilai mega proyek yang dikerjakan seorang kontraktor ini hanya mencari untung pasalnya belum apa-apa kondisi asfal sudah rusak. Warga juga menilai proyek yang didanai oleh APBD tahun anggaran 2020 ini tergolong proyek asal-asalan. Padahal proyek ini termasuk proyek jalan lapis penetrasi atau LAPEN. Untuk diketahui, mega proyek ini mendapat suntikan dana melalui pinjaman PTSMI kepada pemerintah Kabupaten Buru. Anggaran ini diberuntukkan untuk memperbaiki kondisi jalan yang berlubang. Sebelumnya, jalan ini sempat rusak dan tinggi angka kriminalitasnya, sehingga pemerintah menggelontorkan anggaran melalui pinjaman untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut. Warga berharap kondisi jalan yang rusak segera diperbaiki untuk melindungi pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah, Moluka TV. Terima kasih telah menonton!